Halo teman-teman pencinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chess Channel. Kali ini saya akan bagikan sebuah partai antara Nonem melawan Leo Loy pada tanggal 18 Februari 1905 di Wiena, Austria. Ya, disini Nonem memulai dengan E4, dibalas Leo dengan E5, kuda C3, Wiena game, kuda F6, F4, Wiena gambit, tantang pion. Leo balas tantang pion putih dengan D5, putih pion kali E5, ancam kuda, kuda kali E4, kuda F3, kuda C6, gajah D3. Menekan kuda 2x, hitam F5, menambah kaper kuda, putih pion kali F6, n pasan. Kuda balik dengan makan pion F6, rukade. Gajah C5, mendapatkan tempo skak, yang setelah raja putih pindah ke H1, hitam memanfaatkan tempo ini dengan rukade. Gajah B5, kuda G4, berencana skak ke F2, putih membiarkannya dengan terlebih dulu gajah makan kuda. Setelah hitam pion makan gajah, baru putih antisipasi rencana hitam dengan D4. Memblok dukungan gajah untuk kuda, dan balik ancam gajah. Gajah mundur ke D6, tekan pion H22 kali, putih H3, menghindari ancaman dan berusaha mengusir kuda. Namun hitam membiarkannya dengan gajah ke A6, ancam benteng, dan putih memilih makan kuda G4, gajah makan benteng, menteri makan, 1 benteng, tukar 2 perwira. Tapi ternyata Leo punya rencana untuk mengambil kembalian 1 perwira dengan benteng makan kuda, ster, dengan maksud apabila menteri makan benteng, maka menteri H4, skak. Kalau menteri menutup, jelas skak mat, jadi disini raja ke G1, menteri S1, skak. Menteri harus menutup, gajah H2, skak. Disini putih akan kehilangan menterinya. Nah, lalu bagaimana jika disini pion yang makan benteng? Jawaban hitam sama, menteri H4, skak. Di situasi ini putih harus menyerahkan menterinya, untuk bertahan sementara. Karena jika disini raja ke G1, maka langsung skak mat. Sebuah strategi yang luar biasa dari Leo. Jadi, dengan alasan yang tadi putih disini tidak makan benteng, tapi menteri S1, jaga diagonal ke H4. Dari skak menteri hitam. Namun ini sama sekali tidak menghalangi niat hitam untuk menteri ke H4, skak. Dan tantang menteri putih. Menteri makan menteri. Lalu Leo mengakhiri game dengan benteng ke F1. Skak mat. Strategi yang luar biasa dari hitam. Ya, sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini, silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam pecinta catur.